Hello viewers welcome back with me Cema hari ini seperti biasa nih Cema mau memberikan informasi-informasi seputar musik terupdate dari musisi favorit kalian dan kebetulan hari ini Cema lagi ada di acara launching single perdana dari ng-ray dan juga Mita ini kolaborasi yang menarik tapi juga di ini di apa di video klubnya ya Oke tadi udah dengerin Cema lagunya dan keren banget ternyata dan bener-bener apa ya Rila tebal banget sama kehidupan sehari-hari tapi sebelum ke lagunya Cema mau nanya dulu nih kabar dari Mita dan juga KNG gimana kabarnya baik banget semangat baik banget semangat-semangat banget ya apalagi hari itu semangat banget karena single baru keluar betul ya ini pertanyaan pertama yang dari yang mau Cema tanyakan nih ke Mita dulu ini awal kolaborasi gimana sih kok bisa nih seorang yang socialita bisa bertemu sama musisi seperti Mita sepertinya dan tercipta lagi awalnya tuh aku nyanyi di acaranya NG kebetulan lewat rekanan IO juga Mbak ini namanya terus enggak lama enggak lama setelah itu aku beberapa kali nyanyi tiba-tiba NG pengen bikin lagu pengen profesional jadi penyanyi terus kita ngobrol-ngobrol sampai akhirnya kita meeting workshop dulu terus setelah itu dia udah oke aku langsung buatin lirik sesuai maunya dia sesuai maunya dia ceritain tentang kehidupannya dia dia ceritain tentang dia punya haters segala macem aku terus aku juga kan kalau mau bikin lagu pasti lihat karakter aku bikin lirik berdasarkan curhatan curhatan dia notasinya dapet setelah itu pas aku serahin ke NG dia langsung cocok sama notasi tapi ada beberapa lirik yang dia kurang cocok akhirnya NG bantuin untuk merubah lirik itu jadi NG gak hanya nyanyi doang tapi dia juga bantu bikin liriknya bantu bikin liriknya luar biasa multi-talenta ya selain jadi pengusaha tapi bisa jadi musisi juga mungkin ke depannya bisa bikin lagu sendiri bener-bener full dari NG ya mau sih rencana mau rencana ya emang banyak aku dari dulu tuh sering banget buat-buat notas kecil apa-apa semua itu bisa jadi lagu bisa jadi lagu bener banget ya apalagi kalau misalnya kita tahu sendiri perjalanan NG itu di karir di entertainmentnya sendiri banyak banget ya likalikuh kehidupannya ya betul lah luar biasa nih dan lagu ini menjadi salah satu curhatan dari NG keren sih lagunya keren banget nih viewers di rumah wajib banget dengerin udah rilis ya hari ini judulnya apa jangan banyak iri jangan banyak iri kenapa dikasih judul jangan banyak iri kenapa Mita nah itu berdasarkan curhatan dari NG sendiri berdasarkan curhatan dia bahwa dia kan seorang pengusaha muda di bidang arisan dia membernya udah seribu nih arisan NG nih ya terus ada dia juga bikin usaha di soliter diamond kan gitu jadi berdasarkan itu aja sih pengalaman hidup lah ya pengalaman hidup dia terus akhirnya ya udah karena dia banyak yang iri apa segala macam aku pikir kayak belum ada ya maksudnya judul yang jangan jangan banyak iri akhirnya yaudah kita kasih judul itu jadilah lagunya karena aku cocok sama dia aku ngerasa aku cocok sama dia aku suka musik dia yaudah aku ajak dia kerjasama mau enggak aku pengen nyanyi lagu ini nih 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 tuh cocoklah tapi emang sih kalau misalkan lagu-lagu yang dikeluarkan sama Mita itu nggak bisa diragukan lagi bener-bener apa ya bikin masyarakat Indonesia mendengarkan asum jatuh cinta tapi ini ada sesuatu yang baru dari Mita ya kan dari penampilannya rambutnya ada yang berbeda nih sebenarnya ini bukan rambut baru aku udah gimbal dari November itu udah lama udah lumayan lama cuman ternyata tadinya mau cuma buat bikin video klip kan The Virgin juga bentar lagi mau bikin album tapi ternyata cocok yaudah akhirnya aku lama awet awet gitu oh jadi gitu ya nih kalau misalkan buat KNG sendiri nih itu untuk proses pembuatannya lagu sendiri itu berapa lama dan prosesnya seperti apa sih prosesnya itu satu minggu lebih aja ya satu minggu lebih cepat kita gercep ya tapi untuk lagunya dari bulan Desember lagunya udah dari Desember tapi untuk proses pembuatnya satu minggu cepat ya luar biasa loh emang bener-bener keren banget nih Cianji bener-bener jadi panutan ya untuk pacarkat ini keren banget ya untuk pertanyaan berikutnya kira-kira setelah single ini ada single lain nggak pasti ada karena aku disini setiap melakukan sesuatu aku tuh serius dan kerja keras pasti ada dan aku mau aku ada album bukan hanya lagu berikut-berikut dan lagu kedepannya Insya Allah mudah-mudahan aku fit ini sama Mita langsung kolaborasi ya sama Mita gitu mungkin ada ini kisih-kisih kalian mau ngeluarin lagu seperti apa pokoknya pengalaman hidup juga ya tetap pengalaman hidup Oh berarti semuanya based on story gitu dengan ada band rocknya juga wah menarik nih lagu-lagunya ya pasti di rumah juga penasaran sama lagu yang bakalan dikeluarin sama mereka berdua ya kan duitnya tuh seperti apa karena tadi udah disebut juga ada rocknya sedikit terus ada cintil-cintil juga keren banget sih Nah kalau misalnya lihat single yang terbaru ini ya untuk konsep video klip itu seperti apa sih itu semua ide dari aku jadi aku turun tangan semua di video klip lagu juga ya semuanya semuanya tadi bener-bener kayak apa ya menampilkan kecantikan dari seorang NG gitu kan nggak tahu si glamournya ada betul banget betul banget semoga dengan lagu ini bisa jadi motivasi untuk teman-teman ya jangan banyak jangan banyak iri bukan bukan seringatan atau gimana tapi lagu ini berisi tentang motivasi kita iri ke siapapun boleh asal irinya itu positif yaitu kita misalkan orang ini sukses ya kita harus seperti dia kita ikutin dia itu iri itu yang positif betul 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 kalau misalnya mau lihat kesuksesan orang jangan dibuat iri dengki ya betul tapi motivasi diri motivasi baik juga betul banget kalau misalnya itu kendalanya sendiri pasti kan di setiap proses pembuatan lagu video klip dan lain sebagainya ada kendala nih pasti antara kalian berdua kendalanya apa yang paling berat kira-kira puji Tuhan sebenarnya nggak ada kendala sih cuman sebenarnya kita tuh udah mau launching tuh bulan Mei kalau nggak salah cuman kan aku kemarin ngurus sesuatu itu ternyata udah melegahkan hasilnya kebutlah ini langsung ya urusannya selesai langsung dikeluarkan berita bahagia ini ya kan apalagi ini kayaknya tuh dikerjakan dengan sepenuh hati betul ya nah ngomong-ngomong dikerjakan dengan sepenuh hati berarti ini dari dulu udah seneng banget nyanyi dong senang sebenarnya kira-kira udah ada rasa-rasa kayaknya Enji menjadi penyanyi dari umur berapa sih dari sebenarnya dari ya sebenarnya dari kecil aku bingung bisa jadi penyanyi atau apa karena dalam lingkungan aku tuh dulu aku kecil-kecil tuh udah kenal casting-casting film lah atau apa semenjak di SMP aku ikut eskul teater dan aku ikut acting-acting di daerah tapi yang buat aku belum maju seumur itu karena aku masih takut sama kamera waktu itu masih takut sama kamera kalau sekarang mundur karena udah lingkungannya berhadapan dengan kamera terus sekarang jadi tekat maju tekat maju ya kan maju-maju terus pantang mundur kalau udah maju jangan mundur-mundur lagi ya kan nah kalau misalkan ini tadi ngomongin lagu dari Enjili ya kan kayaknya tuh banyak banget hal-hal positif yang bisa diambil dari lagu tersebut ya seperti tadi untuk masyarakat Indonesia jangan banyak iri dengkinya ya kan kita bisa ambil pelajaran-pelajaran positifnya nah kita pengen nanya nih sama sang pencipta lagu ya kan ini kan Mita tuh terkenal dengan grup band-nya The Virgin betul gimana sih kabar dari The Virgin sendiri Alhamdulillah The Virgin baik-baik aja Alhamdulillah kabar baiknya buat Virginity seluruh Indonesia The Virgin bakalan ngeluarin album ini di ulang tahun yang ke-14 tahun di ulang tahun ke-14 tahun bakalan ngeluarin single terbaru Atau album langsung? Album Mini. Ada tujuh single disitu nanti kita bakalan rilis segera lagi proses juga terus juga ya untuk project-project lain ya kayak sama Enji terus juga aku juga kan ada project ke DJ jadi Alhamdulillah semenjak pandemi udah mulai dilonggarin job-job udah mulai berdatangan Alhamdulillah banget nah karena kan kita selama satu tahun setengah kurang lebih kan agak terhambat nah sekarang udah mulai mendingan jadi kesibukan aku sekarang itu lagi ngurusin lagu project bareng Enji terus juga next single kita lagi mau workshop nih karena Enji juga pengen ada kolaborasi featuring beneran sama aku jadi gak hanya menciptakan lagu dan itu kita lagi mau workshop selebihnya aku sibuk ngurusin albumnya The Virgin sibuk ngurusin albumnya The Virgin nah ngomong-ngomong album The Virgin bakalan launching di ulang tahun ke-14 ulang tahun ke-14 Insya Allah tanggal 9 Januari 2023 kira-kira ada rencana mau ngadain konser gak sih apalagi kan pasti apa yang di luar sana tuh penasaran banget gitu loh Virginity tuh penasaran banget sama The Virgin udah lama banget tuh gak lihat konser secara offline Alhamdulillah Alhamdulillah Naga Suara masih mempercayakan aku untuk bikin album untuk The Virgin dan Insya Allah nanti tahun depan itu pas launching album ini tuh kita ada ada konsernya ada konsernya ada konsernya ada konsernya bisa dibocor gak sih bulan apa bulan Januari tanggal 9 Januari 9 Januari itu ulang tahun The Virgin yang ke-14 tahun langsung itu konser juga langsung konser Insya Allah bakal diajak gak kakek Enjil ini ya karena kan nih bocoran juga sedikit Enji kan punya label sendiri nih Haka Production terus juga kerjasamanya distributornya itu Naga Suara gitu jadi masa koneksi ya masih koneksi karena Alhamdulillah kan aku maksudnya punya hubungan baik juga sama Naga Suara dan aku kenalin ke Naga Suara Alhamdulillahnya Naga Suara juga menyambut baik jadi Enji juga ada project di Naga Suara juga jadi kita suatu saat pasti bisa ada project lain lah gitu super keren banget hari itu banyak banget ya berita-berita baik yang dikeluarkan sama The Virgin baik pun Enji ya kan keren-keren semua hari ini berita-beritanya ya nah kalau misalkan untuk harapannya sendiri Enji untuk single saat ini dan kedepannya seperti apa? harapannya single aku bisa diterima oleh masyarakat umum disukain sukses pasti booming amin semuanya pengen sukses dan pengen cepet-cepet keluarin single pengen cepet-cepet keluarin single kedua dan albumnya nah kalau misalkan V1G2 pengen tau MV nya tuh lihatnya dimana sih? Youtube NG Ray Official sama Naga Suara Official ada dua ya, NG Ray Official sama Naga Suara Official langsung di mampir aja ke Youtubenya mereka ya kan itu bisa dilihat MV nya dan lagunya langsung di dengerin aja untuk vlog di NG Ray Diary untuk vlognya juga di NG Ray Diary untuk keseharian aku untuk ngikutin keseharian NG kayak gimana ya seru banget pastinya untuk harapan Mita sendiri untuk The Virgin kedepannya? kalau untuk harapan aku di semua project ya nggak cuma di The Virgin, aku setiap bikin project itu aku selalu total sama siapapun, mau aku nge-DJ, mau aku sama The Virgin ngeband mau aku solo, mau sekarang project sama NG aku tuh pengen semua yang aku lakuin tuh semuanya fokus jadi aku berharap semuanya bisa sukses karena kalau semuanya suksesnya aku juga yang bangga gitu jadi aku nggak mau setengah-setengah nggak hanya materi yang aku pikirin tapi juga nama baik, dihargai segala macam jadi aku berharap semua project yang aku kerjain sukses nah kira-kira kan tadi Kacaba sampe denger sendiri aku merasakan lagu tersebut diciptakan sama label ke NG sendiri, betul kan? untuk perilisannya NG itu punya label sendiri terus juga dia punya namanya HK Entertainment jadi dia tuh bergerak di bidang label juga, manajemen juga dan itu dia punya sendiri, punya dia sendiri gitu nah kedepannya itu HK Production ini akan menelurkan beberapa artis dan talent ada beberapa, itu juga sebagian ada temen-temennya NG tapi ini gongnya ini di NG di NG dulu jadi NG ini membuka peluang untuk semua musisi mungkin yang nanti akan join, mau kerja sama nextnya, jadi project dia ini besar banget gitu loh jadi nggak main-main, nggak hanya cuma satu single nggak hanya cuma dia aja tapi ada beberapa talent nanti yang akan bergabung jadi nggak sembarangan ini bener-bener fokus dia fokus banget ya, nggak cuma NG doang tapi ada lagi nih beberapa talent-talent lain yang akan mengeluarkan single-nya di bawah naungan NG betul ya, wah keren banget nih terima kasih untuk obrolan hari ini, seru banget ya obrolannya dan mudah-mudahan single-nya akan dicintai oleh seluruh masyarakat Indonesia dan ditunggu single terbarunya untuk Mita dan juga ke NG ya viewers setelah ini masih ada informasi yang bakalan Cema berikan untuk viewers di rumah tapi jangan kemana-mana tetap di BTS Behind the Song nah NG boleh nggak sih nyanyi satu single rap-nya jangan satu single rap-nya lah ya boleh, rap-nya aja boleh berdua sayang jangan banyak iri karena iri bisa melukai dirimu sendiri viewers, gimana informasi tadi? seru banget kan pastinya? seseru itu, apalagi tadi Cema berkesempatan untuk ngobrol langsung sama NG Ray dan juga Mita The Virgin yang baru saja mengeluarkan single terbarunya mereka dan pasti Cema dan viewers di rumah menunggu nih untuk single berikutnya ya kita tunggu single-single terbaru dan album dari mereka berdua viewers setelah ini masih ada nih informasi yang bakalan Cema update buat viewers di rumah tapi sayang banget informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini tapi jangan khawatir karena Cema akan kembali dengan informasi-informasi berikutnya yaudah Cema pamit menurut diri dulu jangan lupa untuk saksikan BTS di next episode only on MNC Channel bye-bye bye-bye